Saudara total jumlah paket proyek yang terdaftar di APBD Induk dan APBD Perubahan 2023 Provinsi Papua Barat berjumlah 125 paket proyek. Diharapkan seluruh paket proyek tersebut dapat selesai dikerjakan sebelum akhir tahun anggaran 2023 ini. Demikian disampaikan PLT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait jumlah keseluruhan proyek yang ada di APBD Induk dan APBD Perubahan tahun 2023. Jimmy Pigome menjelaskan total paket proyek di APBD Induk dan perubahan yang berjumlah 125 paket proyek namun ada 4 proyek di APBD Induk yang ditarik oleh OPD yang mengerjakannya yaitu Dinas Kehutanan dan Dinas Pendidikan. Sementara untuk APBD Perubahan ada 9 paket proyek. Total paket proyek yang telah selesai ditender seluruhnya berasal dari paket proyek APBD Induk sementara paket proyek dari APBD Perubahan yang seluruhnya merupakan paket proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat Papua Barat berupa pengerjaan dan pemeliharaan jalan di beberapa kabupaten antara lain Pegunungan Arfak, Kaimana, dan Manokwari. Walau tinggal 1 bulan efektif namun diharapkan sebelum bulan Desember kesembilan paket proyek dari APBD Perubahan 2023 tersebut telah selesai ditenderkan. PLT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua Barat, Cemi Pigome juga mengungkapkan optimismenya bahwa serapan anggaran yang saat ini baru 55% lebih akan mampu mencapai target minimal 90-an persen di akhir tahun anggaran 2023 bersamaan dengan selesainya pengerjaan seluruh paket proyek pemerintah tersebut. Total paket dari APBD Induk dan Perubahan itu totalnya ada 125 paket. Dari 125 paket untuk APBD Induk, dari 125 paket itu ada 4 paket yang ditarik oleh dari OPD, ditarik ke OPD masing-masing karena di Dinas Kehutanan ditarik karena pimpinannya meninggal jadi ada. Administrasi yang mereka sesuaikan lagi mungkin karena dihitung-hitung jangka waktu tidak mencukupi karena bangunan gedung. Nah kemudian mereka tarik. Lalu ada juga masalah lahan di Dinas Pendidikan, kita tarik. Jadi ada 4. Jadi sisa 110 yang paket tender. Dari 110 itu di APBD Perubahan itu ada 9 paket dari Dinas PU. Nah untuk yang APBD Induk sudah 100% realisasi proses tendernya. Nah ini sisa yang 9 paket yang sementara berproses. Ya harapannya per akhir November ini atau tanggal sebelum tanggal 1 atau tanggal 1 Desember sudah bisa terkontrak. Itu bisa terkontrak. Kalau dari hasil kacuan yang disampaikan itu memang ada penambahan tenaga, peralatan untuk lebih efisiensi. Karena pekerjaannya pekerjaan fisik jalan. Jadi saya pikir bisa seperti itu. Sampai realisasi. Sudah berapa persen bapak? Anggaran yang terserap? Ya anggaran terserap kemarin kami kekoordinasi dengan teman-teman keuangan terakhir itu 55,55 persen lebih. 55,3 atau nanti saya konfirmasi datanya lagi. Tersebar ya ada di Fakfa, 1, KMN, 1, Manukwari sini yang banyak. Di Pegaf ada juga. Di Pegaf ada jalan lingkar danau karena kawasan wisata ya peningkatan. Nah seperti itu. Ari Armstrong, CWN Channel, Biro, Manukwari.